Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat akhir channel yang berbahagia dimanapun berada Dengan senantiasa saya menduakan para subscribe saya dan penonton saya dimanapun berada Agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat akhir channel yang berbahagia Pada video kali ini saya ingin menguraikan buah-buahan yang pernah tumbuh di mandaling natal Adapun buah-buahan inilah sudah menjadi buah-buahan langka Yang orang sekarang mungkin tidak pernah melihatnya apalagi mencicipinya Apa saja buah-buahan yang langka yang pernah tumbuh di mandaling natal itu sahabat akhir channel Jangan kemana-mana inilah uraiannya Yang pertama adalah tapus Tapus adalah salah satu buah kayu yang tumbuh liar di hutan Sahabat akhir channel di Indonesia kita mengenal beberapa sambal Ada sambal mangga, sambal durian, sambal stroberi, sambal nanas dan lain-lainnya Adapun di mandaling ada yang disebut dengan lasiak tapus Lasiak tapus ini adalah berbahan cabai dan buah tapus itu sendiri Namun sekarang kita sudah sangat jarang mencumpai namanya lasiak tapus Karena memang bahan dasarnya sudah banyak yang punah dan tidak lagi dibudidayakan Yang kedua adalah buah balaka Buah balaka adalah buah-buahan yang tumbuh liar di mandaling natal Pada zaman dahulu, waktu kita masih kecil-kecil, buah balaka ini masih sering kita jumpai Namun seiring waktu berjalan, pengembangan dengan terus Maka buah balaka ini pun sudah banyak, sudah jarang kita jumpai Walaupun manfaat buah balaka ini sebenarnya sangat banyak khasiatnya Salah satunya adalah mengawetkan rasa kenyang Yang ketiga, buah sihim atau buah manau atau buah rotan Namun sebelum uraian ini saya lanjutkan sama akhir channel Jangan lupa subscribe dan like dan komen Nama latin buah yang memiliki kulit mirip dengan buah salak ini adalah kalamus manamik Buah ini merupakan buah dari rotan Dan banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan Rasa buah ini berpaduan antara asam dan manis Dan buah ini juga bagus untuk dibuat menjadi asian Rotan sudah mulai, jarang kita jumpai Tentu buahnya pun jarang kita jumpai Pada zaman dahulu, buah sihim ini bahkan diperjual belikan di pasar-pasar di mandaling natal Yang keempat, A. Pundung Dalam bahasa Indonesia disebut juga kapundung atau menteng Sekilas buah kapundung mirip dengan buah duku Namun tangkai buahnya panjang Dan di setiap satu rangkai yang melekat ke pohon Terdapat banyak buah Serta tajuk pohonnya juga berbeda dengan buah duku Rasa kapundung rasanya kecut meskipun ada pula yang manis Pada era tahun 80-an kita masih bisa menjumpai kapundung di kebun-kebun orang tua kita Dan masih bisa diambil bebas Namun sekarang sangat jarang kita jumpai Bahkan di pasar-pasar pun sudah sangat langka buah kapundung Yang kelima, Opong Dalam bahasa Indonesia disebut dengan buah kecapi Bentuknya kecil bulat memiliki ukuran biji yang besar Kecapi termasuk buah yang dengan rasa manis dan sedikit rasa asam Belakangan dikeliti, ternyata buah opong banyak manfaatnya Salah satu diantaranya adalah dapat mencegah kanker Buah opong ini juga sudah menjadi langka di mandaling natal Alangkah baiknya dibudidayakan kembali karena khasiat dan manfaatnya yang sangat banyak Yang keenam adalah buah gala-gala Dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan buah arak Ada pun rasa buah gala-gala ini adalah agak kerat dan ada rasa manisnya Pada zaman dahulu pada era tahun 80-an dan bahkan tahun 90-an kita masih bisa merasakan buah gala-gala Namun seiring waktu tanpa berjalan, buah gala-gala jarang kita jumpai sekarang Dan bahkan orang-orang mandaling banyak yang tidak mengenal dengan buah gala-gala Inilah salah satu buah hutan yang langka yang berada di mandaling natal Yang ketujuh, jamin-jamin atau buah curmai Rasa buah camin-camin ini asam dan mengandung banyak air Dalam buahnya terdapat 4-6 butir biji Sedangkan untuk daun curmai bersifat tunggal dan berbentuk bundar telur dengan ujung yang kuncing Buah curmai ini pada waktu kita kecil sering dimakan langsung Dan boleh juga dibuat asinan dan bahkan cocok untuk ibu-ibu yang mengidam dibuat guja yang sangat lezat dan bermanfaat Yang ke delapan, buah rumbio Pada era tahun 70-an, 80-an, bahkan tahun 90-an Kita masih menjumpai orang-orang mandaling natal memperjual belikan rumbio di pasar-pasar di mandaling natal Namun sekarang tidak pernah kita jumpai lagi Karena memang pohon dan pokoknya sudah banyak yang punah Bahkan orang-orang sekarang tidak tahu bagaimana rasa dan bentuknya rumbio Inilah salah satu buah yang langka yang berada di mandaling natal Yang ke sembilan, jambu kedah Sahabat channel, ada yang sudah pernah mencicipi dan melihat bagaimana bentuk jambu kedah yang pernah tumbuh di mandaling natal? Jambu kedah ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan jamdang Pada era tahun 70-an, 80-an, bahkan tahun 90-an Kita masih bisa melihat dan mencicipi jambu kedah di mandaling natal Pada era tahun 2000-an ini, bahkan kita tidak pernah mendengar dari jambu kedah Bahkan orang-orang mandaling natal, banyak yang tidak tahu bagaimana bentuk jambu kedah yang pernah tumbuh di mandaling natal Adapun bentuknya dan rasanya adalah sangat manis Itulah sembilan buah langka yang pernah tumbuh dan pernah kita cicipi di mandaling natal Jika sahabat tahu lebih dari sembilan buah yang langka di mandaling natal, langkah lebih baik dan lebih bagus Namun akhir channel hanya bisa mencatat dan menguraikan sembilan buah langka yang jarang jumpai dan bahkan sudah tidak ada lagi di mandaling natal Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh